Polres Magetan meringkuk 11 pelaku pencurian kayu sonokeling milik dinas PU yang ada di pinggir jalan raya. Pelaku beraksi pada dini hari. Sejumlah barang bukti diamankan seperti kayu dan truk. Satuan Reserse Kriminal Polres Magetan mengamankan 11 orang asal Caruban Madiun yang melakukan pencurian kayu sonokeling. Aksi pencurian terjadi pada selasa dini hari lalu di jalan raya Mospati Sukomoro, tepatnya di Desa Bulu, Kecamatan Sukomoro Magetan. Pencurian dengan pemberatan ini terungkap saat salah satu anggota Intelkam Polres Magetan mencurigai aktivitas penebangan pohon milik Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur kemudian melapor ke Reskrim Polres. 11 pelaku sempat melarikan diri menggunakan truk namun berhasil tertangkap di Mospati. Petugas mengamankan barang bukti berupa kayu sonokeling yang sudah dipotong dan truk yang digunakan pelaku dalam melancarkan aksinya. 11 pelaku yang notabene orang-orang dari Saradan Madiun. Dari 11 pelaku itu dari hasil investigasi ternyata sebenarnya ada 14. 14 pelaku, yang 3 masih belum kita lakukan penangkapan karena posisi melarikan diri. Yang 11 bisa kita amankan dan dari 11 kita amankan itu dari penyelidikan awal, Penyelidikan awal bahwasannya adanya sebuah pengakuan, kayu tersebut yang dipotong itu sudah ada pesanan, sudah ada orang-orang yang tentunya menampung. Namun dari pengakuan awal juga, dia baru melakukan satu kali itu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. M. Ramzi, JTV, Magetan